Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya channel Harry Tew hari ini saya akan coba unboxing amplifier ms30d ini amplifier saya beli dari Cina tahun 2020 kemarin bentuknya seperti ini masih dalam box pernah saya bongkar sih Cuman saya simpen lagi dan belum sempat saya review nah ini dulu saya beli harganya sekitar 2,5 juta rupiah sampai Indonesia di tokonya sendiri harganya sekitar 200 dolar kemudian kena ongkos kirim Fedex plus pacer dan lain-lain jadinya 2,5 2,6 Oke Mari kita coba uji dengar kita bongkar dulu isinya seperti apa nah eh udah terbuka nah jadi isinya seperti ini paketnya amplifier masih dalam bungkus ada buku manualnya juga dari Fedex nih ya pengirimnya Hai merknya Nobson tube amplifier audio system model ms30d nah ini berdua punya mampuan untuk bluetooth nah ini adalah spesifikasi teknisnya lumayan juga Oke sekarang kita angkat barangnya cukup berat ya barangnya ini beratnya 5 kg nah barangnya seperti ini Hai jadi amplifier ini Hai komplit ya Hai ada ton kontrolnya ini ini Hai ini cable ini baterainnya Hai ini tuh saklar milih bluetooth inputnya apakah dari DVD atau RCA Hai nih volume kontrolnya ini power ini USB dan ini ada headponnya ini ada tabungnya 6J1, ada 4 buah 1, 2, 3, 4 dan ini blok trafonya, trafo saya gak tau sih ini soalnya amplifier hybrid jadi bukan murni amplifier tabung jadi penguat depannya itu menggunakan tabung tapi penguat akhirnya menggunakan transistor nah ini adalah port-port di belakangnya ini jaminan keaslian ini adalah untuk receiver bluetoothnya antenanya ini ini adalah inputnya RCA kiri kanan, ini L, ini R dan ini adalah port untuk speaker, binding post ini sama, ini ini L, ini R ini fuse dan ini cable power oke 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 sudah kedengeran suaranya saya lepas mic nya saya teketin disini kiri kanan oke oke suaranya keren ternyata ini mic nya saya cepitin ke kabel dia bisa center dia bisa center itu lampu keti-keti karena bukan bluetooth sebagai sumber inputnya cukup keren ya ini ini bluetoothnya gak saya coba tapi sebenarnya bisa ya ini bluetooth 41 belum yang lossless jadi ini masih bluetooth versi agak ketinggalan sih ya tapi ya udah lumayan lah ini yang nobson ms30d ini sebenarnya ada dua model yang pertama adalah ms30d versi yang sekarang itu hanya mengeluarkan output kiri dan kanan sedangkan ms30d mk2 itu ada output subwoofer nya jadi bisa diumpan ke subwoofer harganya pun sama sebenarnya mungkin seriusnya 100 ribu lah waktu itu saya gak tau ya jadi saya udah terlanjur beli ini ya sudah gitu sebenarnya kalau yang ada subwoofer nya itu mungkin lumayan juga lah jadi kita gak perlu nambahin subwoofer tapi ini tanpa subwoofer pun suaranya udah keren banget misalnya untuk termusik harian juga sudah sangat bagus layak dibeli lah mungkin yang sekarang modelnya juga udah model terbaru lagi atau versi perbaikan karena memang ini pabriknya juga kayaknya cukup cukup dinamis ya dia menerima inputan juga atau masukan dari dari konsumen gitu buktinya ini ada ada berapa versi yang lossless pun juga sudah ada nah ini sekarang di atas tabung yang nyala ini hangat ini tabungnya sendiri oh panas ternyata tabungnya panas oke ini adalah kabelnya ini ganti lagu ya ini adalah kabel bending postnya ke belakang ini adalah RCE nya untuk amplifier hybrid suaranya cukup keren suaranya termasuk selamat menikmati jawatnya ini selamat menikmati 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 selamat menikmati